Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dea di galeri Senapan Angin ya Oke kali ini tuh saya akan mereview Senapan Angin F-Ecron Untuk kalian jika penasaran dengan spank-spanknya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke saya itu akan mulai mereviewnya itu dari depan ya Saya akan membahas itu dari ujung laras dan juga ujung popor Dan saya akan mulai membahasnya dulu itu dari larasnya Dan saya itu akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras ya Untuk larasnya ini, larasnya ini menggunakan laras baja simples Yang pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong ya Ini tuh yang dinamakan serombong Ada juga yang tidak memakai serombong ya Tapi ini sudah dilengkapi dengan serombong Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm Alurnya alurnya alur 12, OD-nya 14 Dan dujung laras ini, dujung laras ini tuh ada penutup laras ya Dan fungsi penutup laras ini sebagai variasi Bisa juga kalian ganti menggunakan peredam ya Dan di setiap pembeliannya di galeri Senapan Angin Itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 Intinya peredamnya itu besar banget Dan OD-nya sudah OD38 ya Intinya kalau kalian suka yang senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan untuk bagian tabung Untuk tabungnya ini, tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc ya Bukan tabung GSM, tapi menggunakan tabung Venom Dan di antara laras dengan tabung itu pastinya sudah dilengkapi dengan satu cincin laras Dan fungsi cincin laras itu sebagai Apa ya namanya? Intinya sebagai pengaman ya Agar supaya laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu akan tepat sasaran ya Bisa misalnya disini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu laras dan tabungnya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu tidak tepat sasaran ya Makanya itu disini dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang ya Dan untuk cambernya ini, cambernya ini itu menggunakan camber dural seri 6 semi cnc ya Bukan camber seri 7, tapi menggunakan camber seri 6 Dan untuk pengisian pelurunya, pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah camber ya Dan untuk pengisian pelurunya itu ada dua pengisian Ada magazine dan juga single suit Intinya itu kalau mengisi sesuai selera kalian ya Bisa kalian isi dengan magazine, juga bisa kalian isi dengan single suit Dan untuk bagian tarikan, untuk tarikannya itu ada di sini ya Jadi sebelah camber dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Sudah tidak lagi menggunakan tarikan grandel ya Intinya sudah menggunakan tarikan seat lever Sehingga itu lebih ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu Dan untuk apa namanya pengisian angin Untuk pengisian anginnya itu ada di sini ya Dan untuk pengisian anginnya ini itu sudah menggunakan mini coupler Intinya itu mudah banget karena sudah menggunakan mini coupler Dan untuk pompanya, pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Dan untuk stand powernya, stand powernya itu ada di belakang camber ya Dan untuk stand powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan untuk big game Kalau yang big game itu yang kanan ya Kalau yang small game itu yang kiri atau buru yang kecil Yang besar itu big game gitu Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya itu ada di sebelah sini Dan untuk kapasitas anginnya itu dia 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal apa anginnya itu sudah mencapai seribu Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan pastinya tabunya itu tidak mudah bocor Intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan Agar senapan angin kalian itu tetap awet Dan untuk apa namanya triggernya Untuk triggernya itu ada di bawah sini ya Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger max Bukan lagi menggunakan trigger klasik ya Dan di atas triggernya ini sudah dilengkapi dengan safety trigger Atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman ya Jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa banget pencet pengaman picu Untuk mengamankan senapan angin ini Biar tidak dipakai sembarang orang Semisal senapan angin ini dipakai Karena itu akan bahaya banget ya Karena senapan angin ini itu bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak lagi menggunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu ya Oke selanjutnya itu saya akan membahas ke bagian popor ya Untuk popornya ini menggunakan popor klasik Yang terbuat dari bahan kayu maoni Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Karena pembuatannya itu dari kayu maoni ya Dan di atas popornya ini sudah dilengkapi dengan setelan pipih Yang pastinya itu bisa dinaik turunkan ya Intinya popornya ini sudah di finishing berwarna hitam Intinya itu cantik banget Dan di belakang popor itu pastinya sudah dilengkapi dengan senderan bau Yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget Saat kalian gunakan untuk bersender Oke selanjutnya saya akan membahas tentang harga senapan angin ini ya Untuk harga senapan angin ini itu hanya Rp 2.600.000 saja ya Intinya itu murah banget Dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Ada 7 bonus ya Dan di antara bonusnya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, peredam, dan juga STKS Intinya ada 7 bonus Intinya cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapan anginnya Karena harganya yang murah banget Kalian itu sudah mendapatkan senapan angin yang super bagus ini Dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya Untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu gampang banget ya Kalian itu bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian itu bisa dikenakan DP sebesar Rp 100.000 saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di link Untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar Saya Dea pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Dari kata PEMBICARAioè Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton